Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Anto, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cerbong. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi dengan Bapak-Ibu semuanya tentang pembelajaran berdiferensi. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, seperti sudah Bapak-Ibu ketahui bahwa kurikulum merdeka memiliki ciri salah satunya adalah adanya perubahan dalam pembelajaran. Kalau kurikulum 2013 fokus pada pembelajaran scientific approach, pada kurikulum merdeka ini yang lebih diutamakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, tetapi selama ini mungkin kita tidak pernah memperhatikan ini atau mungkin kita tidak pernah melaksanakan ini dalam kelas. Sehingga ini perlu kita ingatkan kembali. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Bahkan pembelajaran berdiferensiasi selama ini lebih banyak dikenal di lingkungan sekolah inklusif. Sekolah yang terdiri dari anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi pada prinsipnya, pada dasarnya, semua anak yang ada di sekolah adalah anak-anak yang berkebutuhan, meskipun bukan berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, karena semua anak adalah anak-anak yang berkebutuhan, maka wajar, kalau kemudian pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi. Izinkan saya berbagi layar lebih banyak lagi, Bapak-Ibu. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Sebelum saya menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi. Pernahkah Bapak-Ibu masuk ke rumah makan? Tentu saja semuanya pasti telah merasakan masuk ke rumah makan. Ketika kita masuk ke rumah makan, maka kita akan disabut oleh pelayan restoran tersebut. Atau famu sajinya. Begitu kita masuk, berbagai macam pertanyaan disampaikan kepada kita. Mulai dari, Bapak-Ibu mau mengambil tempat duduk di mana? Apakah mau lesehan? Atau meja? Atau ruangan kipat? Tempatnya saja ditanyakan. Setelah kita memilih tempat, kemudian pelayan atau pramu saji menyodorkan menu. Bapak mau makan apa? Mau minum apa? Kalau pun rupanya kita memberikan ikan, maka pramu saji akan bertanya kembali. Ikannya mau dimasak apa? Apakah mau digoreng, dipepes, atau dibakar? Bahkan bagi saya ketika masuk ke rumah makan, satu yang saya jadikan pertimbangan juga bukan hanya sekedar menu dan tempat, serta bagaimana mengolahnya, tapi harganya juga menjadi perhatian saya. Semua ini, Bapak-Ibu dilakukan oleh pramu saji di rumah makan dalam rangka memberikan pelayanan yang tepat. Dalam rangka memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan para pembangun. Kenapa? Karena mereka yang datang ke rumah makan, memiliki minat yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki selera yang berbeda, kemampuan dompetnya maksudnya berbeda. Andai saja kita ibaratkan bahwa anak-anak itu adalah tamu yang datang ke rumah makan. Pernahkah kita sebagai guru, sebagai pramu saji, menanyakan kepada mereka, kepada anak-anak, kepada murid-murid, ketika kita berada di dalam kelas. Kamu mau berada di belajar di kelas berapa? Kamu mau belajar di apa? Kamu ingin cara belajar seperti apa? Yang kamu sukai apa? Pernahkah kita menanyakan itu, lalu kita memberikan layanan sesuai dengan keinginan mereka? Ini adalah sebuah pertanyaan yang kemudian akan menggering kita ke dalam pembelajaran kategori. Kalau di rumah makan saja bisa, kenapa di kelas tidak bisa melakukan itu? Ini adalah pangka pemaknaan pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan tengok dulu, Bapak-Ibu semuanya, prinsip pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum perdekaan. Saya akan fokus kepada prinsip pembelajaran yang pertama, Bapak-Ibu. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Bukankah kita itu menginginkan agar pembelajaran itu bermakna dan menyenangkan bagi murid? Tetapi mengapa kita tidak perlu memikirkan siapa murid-murid kita? Jadi sekarang mari kita ubah. Prinsip pembelajarannya adalah pembelajarannya yang digunakan dengan mempertimbangkan tahap perkembangan. Tahap perkembangan murid-murid kita itu berbeda. Dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, tingkat pencapaian peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lambat. Minatnya juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa lagi, Bapak-Ibu, memandang anak sama. Kalau kita kemudian melihat prinsip yang pertama itu tadi, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita menerapkan dalam beberapa prinsip pembelajaran? Yang pertama adalah melakukan analisis terhadap latar belakang, tahap perkembangan, dan pencapaian sebelumnya. Pahami itu. Anak-anak kita harus dipahami. Tahap perkembangan dan pencapaian sebelumnya. Melihat tahap perkembangan sebagai rangkaian yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan penilaian. Bahwa pembelajaran itu berkelanjutan. Menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Nah ini yang menarik ini. Kadang-kadang kita masih menemukan guru masuk ke dalam kelas dengan pedenya, mengucapkan salam, menyapa, lain sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah pertanyaan yang konyol, yang disampaikan oleh seorang guru. Anak-anak minggu kemarin sudah sampai halaman berapa ya? Jadi seolah-olah yang diajar itulah buku, bukan murid. Sehingga ukuran pembelajaran itu buku. Padahal di sini dalam prinsip pembelajaran berkelumar deka, melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Jadi tidak lagi kita menanyakan kemarin sampai halaman berapa. Bukan itu. Bukan buku yang kita jadikan sebagai patokan, tetapi peserta didik. Lalu menurunkan alur pembelajaran sejauh dengan tahap perkembangan peserta didik. Jadi tentu saja semua ini kondisi, karakteristik, keadaan peserta didik harus kita tuangkan ke dalam alur pembelajaran dan rencana pembelajaran. Bapak Ibu yang sangat sehormati, saya mohon izin akan menayangkan sebuah video. Video ini sebetulnya video yang digunakan dalam program Guru Penggerak. Ini cukup menarik. Mari kita lihat. Ibu dan Bapak calon Guru Penggerak. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, raja hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mengenai perintah sang kejahutan tentang kelebihan anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan pertik berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajar. Bebek sangat bagus dalam berenang. Bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pasang-pasang. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sarkas hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian berenang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah, tidak AAP yang berdiri dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketentasan minima atau KKN. Jadi tidak masalah. Kelinci, tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini, semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, pupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi, saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas kucuk pohon ke bawah. Karena diforsi, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kerang. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Pelang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin. Sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke ucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersih keras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut Elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak menulis. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mengingatkan. Psikolah-sekolah mendiagnosis. Elang memiliki Oppositional Deviant Disorder. Gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang tetapun lalu dikembangkan untuk Elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Enci-enci padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Musa sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Oke, Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau umumannya Bapak-Ibu melihat tayangan video tadi, tentu saja kemudian Bapak-Ibu akan berpikir bahwa memaksakan sebuah kemampuan kepada peserta didik atau para murid adalah sebuah kesalahan. Setiap hewan memberiki kemampuan yang beragam. Setiap manusia memberiki kemampuan yang beragam. apabila seorang manusia dipaksakan untuk menguasai hal yang sebetulnya tidak dia sukai, yang tidak dia memiliki kemampuan modal untuk menguasainya, maka akan menjadi sebuah penyiksaan, bahkan akan menjadi sebuah keselakaan. Dan tentu saja kita paham bahwa pada diri manusia itu memiliki kemampuan yang beragam. Jadi mengapa kita harus memaksakan menyamakan? Apalagi dengan adanya mohon maaf ujian nasional yang hanya mengukur untuk SMP itu hanya ada empat mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA. Dimana kemampuan olahraga anak-anak kita? Dimana kemampuan seni anak-anak kita? Mengapa mereka yang memiliki kemampuan olahraga, kemampuan seni, tidak dihargai? Padahal dipahami bahwa manusia memiliki modal dasar kemampuan yang berat. Ini adalah esensi dari video tadi. Jadi, mari kita berubah. Pembelajaran yang selama ini kita laksanakan yang memandang semua anak-anak kita ubah. Mengapa kita ubah? Barangkali Bapak Ibu, dulu kita memahami bahwa yang namanya pembelajaran di dalam kelas itu memandang murid itu sebagai tabula rasa. Memandang bahwa anak-anak itu adalah sebuah kertas putih yang polos, yang bersih, yang kemudian akan dilukis oleh gurunya. Akan ditulisi oleh gurunya. Akan diwarnai oleh gurunya. Untung kalau gurunya pintar melukis, pintar menulis, dan pintar mewarnai. Bagaimana kalau ternyata gurunya juga tidak punya kemampuan itu? Maka nantinya anak-anak akan mempunyai sebuah kertas yang kotor, yang acak-acakan, yang tidak beraturan. Jadi sebetulnya bukan sebuah tabula rasa bahwa anak-anak itu pada pembelajaran berdiferensiasi dipandang sebagai manusia yang memiliki kesiapan yang berbeda, minat yang berbeda, dan preferensi yang berbeda. Itu bedanya antar dulu dengan sekarang dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tidak akan tanya-tanya, mengapa harus berdiferensiasi? Mengapa harus berdiferensiasi? Nah, satu, kesiapan siswa itu berbeda-beda. pemahaman tentang kesiapan siswa dalam belajar merupakan suatu konsep yang penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai contoh, ada siswa yang siap belajar tentang materi yang sulit, namun ada juga siswa yang membutuhkan waktu lama untuk membelajari materi pelajaran. Artinya, Bapak-Ibu, bahwa kesiapan siswa itu berbeda-beda. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lambat. Jadi, dalam hemat pembelajaran berdiferensiasi, tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu pasti suatu saat akan pintar. Tapi, untuk mencapai kepintarannya itu, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau dalam hukum matematika, 5 x 1 itu 5 hasilnya. Itu sama saja dengan 1 x 5. Dalam pembelajaran juga seperti itu. Artinya, untuk anak-anak yang belajarnya cepat, bisa kita berikan pembelajaran 1 x 5 sekaligus. Untuk anak-anak yang belajarnya cepat, hasilnya 5. Tapi, bagi anak-anak yang lambat, akan diberikan pembelajaran 5 x. Jadi, sekali pembelajaran 1 x 1 x 1 sebanyak 5 x. Hasil akhirnya akan 5. pandang siswa kita seperti itu. Bahwa kesiapan mereka berbeda. Yang kedua, minat murid pun berbeda-beda. Pembelajaran yang bermakna terjadi ketika ide-ide baru muncul secara pribadi. Informasi baru terhubung dengan sesuatu yang sudah diketahui siswa. Makanya prinsip pembelajaran itu harus dari yang dekat kepada yang jauh, dari sekitar anak didik, dari sekitar murid kepada yang jauh, dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang mudah kepada yang sulit. Yang dekat saja dulu. Jangan tiba-tiba kita mengajarkan sesuatu yang jauh. Mulailah dari diri anak. Artinya begini. Ketika anak-anak atau murid-murid berada di lingkungan pantai, jangan tiba-tiba menjelaskan tentang kebun teh. karena kebun teh itu jauh dari jangkauan mereka. Mulailah dari pasir, pohon kelapa yang sering mereka temui di pantai. sebab kalau kita berbicara, kita saja kalau ngobrol dan bahan obrolannya sesuatu yang tidak kita minati, maka kita bisa berlama-lama. Tapi kalau kita membicarakan sesuatu yang kita minati, kita bisa berjam-jam ngobrol. Dan berikutnya, ketika guru mempertimbangkan siswa dan mengaitkannya dengan pembelajaran, siswa merasa bahwa keragaman mereka diakui dan dihargai. Karena diakui dan dihargai, makanya bisa berlama-lama. Jadi kalau kita tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang asing pada murid-murid kita, ya murid-murid kita belum apa-apa sudah berhasil. Dan berikutnya, ini pilihan belajar siswa atau preferensi. Preferensi belajar adalah kecenderungan cara-cara tertentu yang digunakan siswa dalam memproses apa yang harus dipelajari. Preferensi belajar dari gaya belajar, kecewasan, dan preferensi lingkungan. Ingat, Bapak-Ibu, bahwa setiap murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada tiga gaya belajar itu. Ada auditif, ada visual, ada kinestetik. Apa sih gaya belajar visual? Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang melibatkan pandangan anak ketika belajar. Artinya, kalau matanya tidak bekerja, anak itu tidak bisa belajar. Biasanya anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, dia akan memilih tempat duduk paling depan. Kursi ke-satu, kursi ke-dua. Ketika guru menjelaskan, maka anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, mereka akan memandang mulut si guru ketika berbicara. makanya guru harus berbicara secara efektif supaya anak-anak yang visual juga terlayar. Dan yang kedua adalah auditif. Gaya belajar auditif adalah gaya belajar yang melibatkan pendengarannya. Artinya, ketika pendengarannya bekerja, maka mereka bisa belajar. kalau visual tadi meriangkan video membaca mencatat catatan mereka akan bagus. Tapi yang audio jangan harapkan, mereka punya catatan. Catatannya pasti akan sangat minimalis. Mereka akan senang kalau guru menjelaskan, yang efektif tapi menjelaskannya. Biasanya anak-anak yang audio itu duduknya di tengah, baris ketiga keempat. Audio. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar di mana anak-anak itu akan senang belajarnya kalau kita melakukan sesuatu. Mereka melakukan sesuatu. Biasanya tempat duduknya di belakang. Paling belakang. Kalau yang audio, biasanya kalau guru menerangkannya itu asik dia. Belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun kadang-kadang matanya kemana-mana. Tapi kalau yang kinestetik, guru menayangkan video, dia cuek-cuek saja. Guru menjelaskan, dia juga cuek-cuek saja. Karena itu bukan gayanya. Ketika guru menjelaskan, mesti saja ada tingkahnya. Mukul-mukul kursi. Kenapa kamu mukul-mukul kursi? Oh maaf, maka dia akan coba mengalihkan pekerjanya dengan yang lain. Mengetuk-nyetukkan kakinya mengikut irama. Atau muter-muter pulpen. Sekali gurunya berpaling melihat ke belakang mencatat, maka dia sudah pindah tempat duduknya. Agak lama dia gurunya mencatat di papan tulis, maka sudah ada saja sesuatu yang terjadi di kelas. Itu adalah gaya belajar. Visual, audio, kinestetik. seorang guru jangan sekali-kali memaksakan anak-anak untuk berpindah tempat duduk. Untuk kehadilan anak-anak mulai minggu depan kita duduknya akan puter, yang di belakang tidak ke depan. Itu kecelakaan. Anak-anak yang kinestetik suruh duduk ke depan tersiksa dia. Maka mungkin dia akan memilih lebih baik tidak sekolah daripada saya harus duduk di depan. Biarkan anak-anak duduk dengan sesuka hatinya. Begitu. Ini tentang gaya belajar. Yang berikutnya adalah preferensi kecerdasan bahwa pada diri manusia itu ada delapan kecerdasan. Pada diri setiap manusia itu ada delapan kecerdasan. Ada kecerdasan verbal, linguistik, inteligensi. Mereka berbicaranya bagus. Tulisannya bagus. Ada kecerdasan logik matematik. Dia terstruktur berpikirnya. Ada visual spasial. Dia bisa membayangkan sebuah bentuk tanpa hujud. Biasanya ahli bangunan itu di sini tempatnya. Ada catur itu di sini tempatnya. Ada yang kecerdasan bodily atau kinesthetik gerak. Olahragawan itu kinesthetik. kecerdasan. Ada musikal, ritmik, musik, seni. Ada intrapersonal, memahami dunia luar. Ada interpersonal, memahami dirinya. Dan yang berikutnya adalah natural atau alam. Bahwa pada diri manusia itu ada delapan kecerdasan. Menurut dermatopolitik multiple intelijensi bahwa pada diri manusia itu ada empat kecerdasan unggul. Ada empat kecerdasan unggul. Dan setiap manusia itu beda-beda keunggulannya. Dan keempat kecerdasan unggulan inilah yang akan menjadi modal anak untuk hidupnya. Jadi empat kecerdasan ini yang akan menjadi modal hidup dia. Artinya begini, artinya begini, apabila seorang anak dia kebetulan tidak memiliki kecerdasan logik matematik. Tentu saya jangan paksakan anak tersebut untuk pinter matematika. Mengapa? Sebab dia tidak butuh matematika untuk hidupnya. Kalau tidak percaya saya punya cerita, dulu saya punya murid, dia jago olahraga ketika SMP kelas 8, saya kelasnya kebetulan. Dia jaga olahraga sehingga dia mewakili SMP di tiga kabupaten bahkan ke tingkat provinsi. Ada tiga mata lomba catur, lari 100 meter, dan wari pingpong. Dia mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Karena sering berolahraga, sering berlapit, sebagainya, sehingga nilai-nilai mata pelajarannya kosong. tugas tidak mengerjakan, ulang ajaran ikut. Sehingga kemudian pada kenaikan kelas, hanya dua mata pelajaran yang ada nilainya. Yang pertama adalah mata pelajaran olahraga, dan yang kedua adalah mata pelajaran bahasa Indonesia yang kebetulan saya gurunya. Tentu saja saya tidak terima sebagai wali kelas, karena anaknya tidak naik. Sehingga saya profes kemudian semua guru agak emosional, yang palingnya menyerahkan. Terserah wali kelas, akhirnya saya berikan nilai untuk semua mata pelajaran. Naik kelas lah dia. Mungkin itu salah, tetapi apa yang terjadi? Begitu di lulus SMP, dia disekolahkan oleh seorang luar agak yang kebetulan ekonominya bagus. Karena kebetulan orang tuanya tidak mampu. Ke SMA. Begitu di SMA, prestasi bagus. Kemudian dia masuk ke perguruan tinggi negeri. Di lulusan PJOKA. Di lulusan olahraga. Prestasinya bagus. Begitu lulus kuliah, dia langsung menjadi PNS tanpa tes karena prestasinya. Kemudian sekarang dia sudah punya anak, dua, punya istri, punya rumah, punya kendaraan. Padahal mata pelajaran yang lainnya dia nilainya minim. tetapi dia punya kemampuan inestetik dan visual spasial kemungkinannya. Dan dia bisa hidup dengan moda itu. Jadi jangan paksakan anak. Kalau begitu kita harus tahu anak-anak itu kemampuannya dimana, minatnya dimana, gaya belajarnya betul. Oleh sebab itulah maka ada asesmen diagnostik. Nanti pada kesempatan lain akan saya jelaskan seperti apa asesmen bantuan itu merdeka. Lalu Bapak-Ibu apa saja komponen pembelajaran berdiferensiasi paling tidak ada tiga. Isi produk dan proses yang berdiferensiasikan. Seperti apa diferensiasinya? Ini diferensiasi yang bisa kita lakukan dalam kelas. Yang pertama adalah kontennya. materi pengetahuan konsep dan ketampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum konten. Bagaimana kita berdiferensiasinya membedakan organisasian dan membedakan format penyampaian. Bukan materi yang diganti. Bukan. Bukan konten yang diganti. Tapi cara menyampaikannya kepada anak-anak. Ingat bahwa anak di dalam kelas itu ada yang visual, audio, inesthetik. Sebagian besar anak-anak di kelas kita seperti apa kayak belajarnya. Kalau punya visual yang paling banyak maka perbanyak visual. Tapi besok lusa melayani yang audio. Besok lusa layani yang inesthetik. Ajak anak-anak keluar. Jadi jangan cerama terus menjelaskan terus mencatat terus. Itu nantinya akan hanya melayani kelompok-kelompok. Yang kedua adalah prosesnya. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten. Membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Bedakan proses-prosesnya. Ini berhubungan dengan gaya belajar juga berhubungan dengan kecerdasan atau multiple inteligensi. Ada delapan kecerdasan di dalam kelas. Ada tiga gaya belajar dan itu semuanya harus merasa kecerdasan oleh kita. Bagaimana kita harus memberi proses pembelajarannya agar yang delapan kecerdasan itu bisa merasa terkaya. Dan yang ketiga adalah produknya. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Bedakan dan modifikasi produk sebagai hasil belajar. Jadi boleh saja umpamanya anak-anak dalam mata pelajaran matematika menyerahkan tugasnya dalam tiktok nyanyian dan sebagainya. Produknya silahkan diberikan kebebasan sesuai dengan minat kecerdasan dan kemampuan mereka. Sehingga kita menjadi sebuah kelas yang begitu merdeka. Anak-anak dimerdekakan oleh gurunya. Disinilah esensinya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu kalau begitu apa sih pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Kalau kita pembelajaran berdiferensiasi itu pada hakikatnya pembelajaran yang memandang bahwa siswa itu berbeda dan dinamis. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kelas sudah memandang anak-anak kita itu berbeda, memandang anak-anak kita itu dinamis, bergerak, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mari Bapak Ibu kita mulai hari ini mengubah gaya belajar kita dari gaya belajar yang konvensional dari gaya belajar yang konvensional ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita merdekakan anak milik kita, murid-murid kita dalam kelas. Terima kasih Bapak Bapak Ibu mohon maaf mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi topik wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.